Oke, kembali lagi bersama aku. Kita lanjut di exercise 3.3. Nah, di exercise 3.3 ini kita bahasnya tentang ini ya. Lebih kepada, nih, metode last square. Nah, metode last square ya, jadi ini nanti tinggal pakai rumus ya. Nah, jadi ingat persamaan yaitu Y sama dengan A tambah B, A tambah B, X. Nah, itu nanti kepakai. Nah, aku harap kalian sudah masuk materi dengan dosen ya, jadi kita tinggal bahas soal doang. Nah, terus kita lanjut di soal ini. Management Popular Incorporated ternyata tertarik untuk memprediksikan travel entertainment expense. Nah, di mana base-nya itu dipakai untuk yang berdasarkan number of expected sales. Oh, berarti ini adalah B ya, karena ini volume. Nah, ini sebagai base-nya. Terus, on customer. Oh, iya, sales on customer. Selama kurang lebih 50 minggu kebelakang, sales department ini melaporkan bahwa ada penjualan yang terbuat yaitu 6.290 customer. Dengan rata-rata, nih, rata-rata 125 per minggu. Nah, travel and entertainment expense over the same period totalnya 500 ribu dolar. Nah, jadi travel and entertainment expense ini dalam period ini ternyata totalnya itu 500 ribu. Dan rata-rata 10 ribu per minggu. Oke, terus kita lihat lagi ini travel and entertainment expense, deviation. Division, ingat ya, pengurangan. Antara itu yang pakai rumus mungkin kalian sudah belajar ya. Nah, dari rata-rata multiplied by sales call deviation from its average summit itu adalah, nih, yang, apa, 87 ribu. Dan sales division from average square summit is, nih, yang, apa, deviation square, square dari x1 kurang rata-rata ini, ya. Nah, itu 1450. Nah, sebelum aku ngerjain atau ngerjain ke kalian, jadi ingat ya, untuk kita ini, ingat, dalam metode last square atau kuadrant kecil itu dia, ini, y sama dengan a tambah bx. Nah, dimana, y itu adalah total cost, a itu adalah fixed cost, terus b itu variable cost per unit, atau bisa kita bilang ini adalah variable rate, atau aku sebutnya v rate, ya, variable rate. Nah, terus, nih, volume x, volume itu tadi yang aku bilang itu adalah base. Nah, terus tadi ada juga, nih, ya, ini adalah simbol-simbol atau angka, apa, ya, huruf yang harus kalian harus ngerti. Sebenarnya boleh, terserah kalian mau analogikan sebagai apa, tapi lebih enaknya karena ini, ya, ini sangat umum, lah, untuk persamaan garis lurus, gitu, kan. Nah, terus ini ada y, y ini, ya, y gini. Nah, itu, dia, biar listrik rata-rata, ini di PPT Pak Azas, ya, aku bisa bilang ini, cost rata-rata. Nah, terus yang x ini, ya, x ini, ini adalah base rata-rata, atau di ala rata-rata, misalkan, lah, ya. Sama dengan ini, volume rata-rata, nih, ya, sama, tapi ini rata-rata. Yang y ini total cost rata-rata. Oke, terus aku lanjutin. Di soal, jadi ini harus dipaham, ya, teman-teman, soalnya penting untuk membuat persamaan. Nah, kebetulan di exercise 3, seri 3 ini sudah dikasih tahu, mana yang ini, call deviation sama ini, kuadrat, nih, ya, yang square. Nah, rumusnya, ingat rumus dari, nah, oke, kita bahas. Nah, rumus dari ini, ya, dari B, tadi apa B? Ingat B, B adalah, V-erate, ya, ini jadi V-erate. Nah, V-erate. Oke, aku minta maaf ya, agak-agak susah ini, soalnya aku juga nggak pakai pen. Nah, itu rumusnya Ini X1 Min Ini ya, X1 Atau kita bisa bilang total biaya pertama Dikurangi dengan rata-rata biaya Dikali dengan ini Volume Eh, sorry Nah ya, volume Dikurang dengan Volume rata-rata Nah, tadi kan di soal itu udah ini ya Udah given lah nilainya Jadi kita tinggal udah masukin Yang disini Ini ya 87.000 Tinggal kita masukin ke situ Terus dibagi sama Yang ini Which Oh Nah, dibagi sama Ini ya X yang kuadrat itu Nah Yang ini 1450 Nah, dapatlah ini 87.000 dibagi Dibagi 1450 Itu dapatlah 60 dolar per Per volume ya Atau per unit lah ya Unit size tadi ya Ya, begini Pokoknya ini ada per harusnya Karena ini masih Sebatas Rate Ya, rate Yang sebelah gue bilang Nah, udah dapat VR rate-nya Berarti kan kita nyari tadi Persamaannya apa Y sama dengan A Tambah B X Nah A kan belum ketahuan nih Belum ketahuan kita cari A nya itu tinggal dibalik A sama dengan Y kurang BX Terus yang Tadi kan disoal juga Udah dikasih tau tuh Mana yang rata-rata Ya kan Rata-rata Ini Rata-rata dari Mana ya Oh nah Ini Rata-rata per week Ini kan Sebagai Y ini ya X Sorry X rata-rata ya Sebagai Biaya Nah ya Biaya Biaya rata-rata Nah Kita tinggal Masukin nih Ke Rumusnya Jadilah A A sama dengan Y ini Biaya Sorry Biaya rata-rata Dikurang sama Rate Dikali sama X rata-rata Atau gue bisa bilang Sebagai Volume rata-rata Nah Dapatlah 10 ribu ya Di soal tadi ada Terus dikurangi sama Dikurangi sama 60 Ya 60 Tadi yang 10 ribu ini ya Nih Nih 10 ribu Ya disini Nah terus Dikali kan 60 Dikurangi 60 X 125 Karena tadi X nya 125 ya Di ini Ini 125 kan Rata-rata ini ya Rata-rata volume Dikali Dapatlah 2.400 Nah itu baru Fixed Costnya Ini A nya ini Adalah Fixed Cost Ini Fixed Cost Aku singkat ya F Cost FC Nah Terus kita nanya Yang diminta itu adalah Estimasikan Cost Travel and Entertainment for Week Company Personally make 200 sales 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 Berarti kan Kita pengen nyari Variable Costnya Total Dimana itu Kondisinya itu 200 Cals Nah tinggal ini Pakai bersamaan yang tadi Y sama dengan A tambah BX Sama A tambah BX Tadi kan Tadi kan A nya berapa 2.500 kan Fixed Costnya Ditambah sama Nah ini total biaya ya Ya ingat Terus yang ini Rate nya 60 Dikali 200 Cals Ini dapatnya Jadi 12.000 Sorry Nah ditambahin Dapatlah 14.500 Nah Oke Jadi Emang Gampang ya No exercise 3-3 Karena Emang udah given Dan kalian tinggal Ingat Cost accounting itu Tidak usah dihafal Yang penting kalian Hafal konsepnya gitu Sebenarnya Kalau yang dari ini Sebenarnya Artinya itu adalah Total biaya Dibagi sama Base gitu Ya ingat Ingat ini Jangan lupa sama Ini variable yang aku pesan tadi A B X Y itu Itu harus juga dihafal Nah sekian dari aku Terima kasih Selamat belajar Dan nanti kita akan lanjut Di problem 3 Street 2 Terima kasih Terima kasih